Intro Uji syukur kepada Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kita menikmati hari ini. Saudara-saudara marilah mengikuti gerakan membaca Alkitab di hari yang ke-271. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan yang boleh menganugerahkan hari ini bagi kami semua. Di saat ini, kami rindu untuk ambil bagian mengikuti gerakan membaca Alkitab. Tuhan tuntun kami supaya kami boleh fokus membaca firmanmu. Kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik seturut dengan kehendakmu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sakaria pasal 12 sampai 14 Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya, aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga, Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung. Penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku. Tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, Penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam alam mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti angloh berapi. Di tengah-tengah timbunan kayu. Dan seperti suluh berapi. Di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri. Segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kema-kema Yehuda. Supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermega-mega terhadap Yehuda. Pada waktu itu, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem. Dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu, aku beriktiar untuk memunakan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu, ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas hadat Rimmon di Lemba Megiddo. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri. Kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal. Setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Pada waktu itu, akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasu dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu. Sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, Janganlah engkau hidup lagi, sebab yang engkau katakan demi nama Tuhan itu adalah dosa. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernebuat. Pada waktu itu, para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, Aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, Bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, Itulah luka yang ku dapat di rumah sahabat-sahabatku. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, Dua pertiga daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa, tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah alaku. Sesungguhnya, akan datang hari yang ditetapkan Tuhan. Maka jarahan yang dirampas daripadamu, Akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, Dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya, dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian, Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, Seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di bukit Saitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Saitun itu akan terbeladua dari timur ke barat, Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, Dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, Sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri, Oleh karena gempa bumi pada saman usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Alaku akan datang, Dan semua orang kudus bersama-sama dia. Maka pada waktu itu, Tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari-hari, Itu diketahui oleh Tuhan, Dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, Dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, Dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, Dari Geba sampai ke Rimmon, Di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi, Dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu. Yakni sampai ke pintu gerbang sudut, Dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan Anggur Raja. Orang akan menetap di dalamnya, Sebab penumpasan tidak akan ada lagi, Dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, Sementara mereka masih berdiri, Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, Dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka. Sehingga masing-masing memegang tangan temannya, Dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, Dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, Yaitu emas, perak, dan pakaian, Dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, Bagal, Untah, Keledai, Dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, Akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, Dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tetapi, Bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, Maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, Maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa, Yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, Kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyeraman di depan mesbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, Yang boleh memberikan kesempatan kami mengikuti gerakan membaca Alkitab di saat ini. Kiranya bagian firman yang sudah kami baca boleh kami jadikan sebagai pedoman. Boleh memperbarui kehidupan kami semua. Diberkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti gerakan membaca Alkitab ini. Tuhan yang akan berkati mereka secara luar biasa dalam keluarga masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti gerakan membaca Alkitab di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.